Ya kalau tadi kita sudah menyiapkan salam rahmat langsung Islam Merdeka Bagian depannya agak ke dalam ada Isra Ambarita Nah Pemirsa untuk mengetahui situasi terkini jelang detik-detik umpaca prokalmasi Kita ke bagian agak dalamnya lagi ya Dari Rekan kami Pemirsa, Gede Satria dan juga Anissa Dasuki Langsung dari Islam Merdeka Jakarta Halo Gede dan Nishu Aduh ini posisinya dimana? Kayaknya seru banget ini meriah ya Merdeka 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 Assalamualaikum, selamat pagi Ram dan Fani Iya, selamat pagi Ram dan Fani Dan para pemirsa Nius TV yang ada dimanapun Nah biasanya 17 Agustus Walaupun biasanya not a morning person, tiba-tiba hari ini bangun pagi Betul, karena kita sama-sama ingin menyaksikan bagaimana kemeriahan pesta ulang tahun Indonesia yang ke-79 ini Mungkin sebagian orang saat ini sedang berbondong-bondong menuju kantornya Menuju sekolahnya Menuju instansinya Menuju instansinya, perusahaannya untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun, hari sakral buat rakyat Indonesia Betul Yang ke-79 Tepat 79 tahun yang lalu Indonesia Merdeka setelah 3,5 abad, 350 tahun terjajah Betul, dan tentunya peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini, Anissa Agak berbeda ya Agak berbeda dan tentu saja istimewa Dua tempat berbeda tentu saja akan ada dua hal yang luar biasa yang akan dihadirkan Gede, tahun lalu kan kamu tugas di sini juga Betul, pada saat pengibaran Boleh diceritakan bedanya tahun lalu dan tahun ini Iya, Anissa dan Pemirsa Tahun ini epicenternya ada di IKN Iya, betul Karena memang ada epicenter yang berbeda Ada di IKN tentu saja ada yang berbeda juga di Istana Merdeka ini Jika pada pukul 7, belum pukul 7 ya ini ya 6.45, 5.50 gitu ya Ini biasanya warga Jakarta sudah berkumpul di sini Biasanya sudah ramai ya Sudah ramai di sini Betul, undangan-undangan, menggunakan baju adat Untuk menyaksikan kirap bendera pusaka Betul Dari Monas ke Istana Merdeka Termasuk juga para menteri dan undangan para pejabat negara itu sudah datang Begitu ya, disambut oleh para pas pampres, para penjaga, begitu ya Tapi ada sedikit yang berbeda Pemirsa di Istana Merdeka kali ini Karena kemeriahan memang agak sedikit berkurang Karena kemeriahannya dibagi dua tempat Terbagi dua, begitu benar Anissa Nah nanti acara detik-detik proklamasi Akan diadakan di Ibu Kota Nusantara Dan juga di Istana Merdeka Nanti akan terhubung secara daring Nah nanti di Ibu Kota Nusantara Peserta upacara yang berada di Istana Merdeka Bisa melihat upacara dan jalannya Atau detik-detik proklamasi dari dalam layar Disiarkan secara langsung dari Ibu Kota Nusantara Sementara yang ada di Ibu Kota Nusantara Bisa menyaksikan kesenian Yang digelar di Istana Merdeka Betul, untuk pengibaran bendera sendiri Itu memang hanya ada dilakukan di IKN ya Kalau kita lihat disini gede Sudah berada di puncak tiang Yang setinggi 17 meter ini Betul, sudah Mungkin sudah dipersiapkan sejak pagi ya Anissa ya Jadi nanti kita bersama-sama Akan melihat bersama bagaimana Pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih itu Di IKN Dengan ada rekan kami nanti disana tentu saja ya Iya, ada rekan-rekan kami yang sudah disana Sudah sejak pagi Dan tentunya melaporkan untuk Anda Seperti apa kemeriahan yang berada di Ibu Kota Nusantara Dan ini adalah perdana Perdana ya Detik-detik upacara, detik-detik proklamasi 17 Agustus digelar di Ibu Kota Nusantara Iya, tentu saja ketika ada perubahan Ada masa transisi juga ya Anissa Tentu saja ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan Termasuk bagaimana pola siar yang terjadi di dua tempat berbeda Ini tentu saja membutuhkan effort yang luar biasa Tapi kalau misalnya terkait dengan upacara daring Tentunya sudah terlatih dengan pandemi COVID-19 Di 2020, 2021, 2023 Di mana upacara hanya dihadiri kurang lebih 60 peserta Dan juga petugas upacara Itu sudah dilaksanakan secara daring Mungkin sekarang lebih advance lagi Betul, karena hari ini juga teman-teman media Juga tidak kehilangan semangatnya Anissa Untuk memberikan informasi bagaimana kemeriahan Perayaan kemerdekaan ke-79 di Istana Merdeka ini Karena ini kita juga melihat bagaimana Kemewahan, kemeriahan, kesakralan perayaan 17 Agustus Iya, ke-79 tetap ada di Istana Merdeka Jakarta Nah, itu dia gede Rupanya ini bukan yang pertama kali Upacara kemerdekaan itu tidak dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta Nah, rupanya HUD pertama Republik Indonesia Itu tidak digelar 78 tahun yang lalu HUD pertama di tahun 1946 Itu tidak diadakan di Jakarta Tapi di Yogyakarta Mungkin gede ingat pelajaran sejarah dulu Bahwa memang ibu kota Indonesia Pernah berpindah Pindahkan ke Yogyakarta pada 4 April 1946 Pada saat itu memang kondisi Jakarta Sedang tidak baik-baik saja Karena ada agresi militer Belanda Ketika itu yang berusaha mengambil lagi Indonesia ke tangannya Betul, dan kali ini 78 tahun kemudian Kita juga merayakan hari ulang tahun tidak berada di Jakarta Walaupun di Jakarta tetap ada acara Yang nanti akan dipimpin oleh Wakil Presiden Mbak Ruf Amin Didampingi oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka Yang akan hadir di Istana Merdeka Iya, nantinya juga masih ada gelaran tari-tarian Musik juga ada di sini Dan kita yang ada di sini juga akan menyaksikan Bagaimana jalannya upacara yang di IKN melalui layar besar ya Gede kalau kita lihat seperti apa Landscape-nya IKN itu kan sangat luar biasa Cantik sekali Gedungnya, istananya sangat cantik sekali Saya sangat penasaran Seperti apa nanti megahnya, mewahnya, sakralnya Upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara Untuk yang pertama kalinya Setelah 79 tahun Indonesia Merdeka Tentu saja kita sangat berbahagia sekali hari ini Anissa dan Pemirsa Karena kita menjadi bagian dari sejarah Upacara kemerdekaan pertama kali dirayakan Di IKN ke-79 Dan ini mungkin Kita masih belum tahu ya Seperti apa prosesi tahun ke depan ke-80 Mungkin juga masih akan dilakukan di dua tempat seperti ini Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Memang Jakarta ini masih menjadi sentrum Tidak hanya pemerintahan ya sebelumnya Tapi juga bisnis dan menjadi salah satu Kota dengan Kota yang tersibuk di Jakarta Di Indonesia Populasi terbesar di Indonesia Tentu saja ini kita tidak bisa melepaskan Keberadaan Jakarta menjadi salah satu Walaupun Jakarta jumlah populasinya itu Di siang hari dan di malam harinya beda Berbeda Betul Kayak seperti gede Betul Anak komuter Ketika pagi menjelang siang Kita menjadi bagian dari populasi terbanyak di Indonesia Iya, betul Kalau misalnya pada malam hari Semuanya kembali ke kota-kota satelit Nah gede rupanya banyak masyarakat Yang belum tahu Kapan pertama kali istana Merdeka ini Dijadikan lokasi peringatan detik-detik proklamasi Ini bangsa Indonesia ini justru lebih tahu atau lebih akrab dengan jalan pegangsaan timur 56 Betul Rumah pribadi presiden pertama kita Presiden Soekarno itu terletaknya sekitar 6 km Dari istana Merdeka ini Nah upacara perayaan kemerdekaan pertama kali diadakan di istana Merdeka Itu pada 17 Agustus 1950 Berarti setelah 5 tahun Indonesia Merdeka Jadi selama 5 tahun itu tidak diadakan di istana lagi Sempatnya diadakan di Yogyakarta Kemudian kembali diadakan lagi pada 1950 Nah momentum itu bertepatan dengan kembalinya Presiden pertama kita Presiden Soekarno Dari pengasingannya di Pulau Bangka pada awal 1950 Selepas peristiwa konferensi Beja Bundar Pada Desember 1949 Sebagai pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda ketika itu Nah sebelumnya Belanda memang pernah melancarkan agresi militer Belanda I Sebagai upaya untuk merebut lagi Indonesia Nah ini dikisahkan oleh Presiden Soekarno kepada Cindy Adams Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Nah Soekarno pertama kali menginjakan kakinya ke Palace of the Conings Plains Salah kayaknya saya Saya enggak tahu Atau istana Merdeka Betul karena ini ejaannya dengan Belanda Tidak familiar buat kita Nah itu pada 7 Juli 1950 Nah masyarakat ketika itu Namanya bukan istana Merdeka Dikenal oleh masyarakat Namanya istana Gambir Oh karena memang Banyak pohon Gambir Berdekatan dengan stasiun Gambir Belum ada Lebih tepatnya ketika itu disekitar sini Banyak sekali pohon Gambir Nah kemudian ketika itu Presiden pertama kita Presiden Soekarno Memerintahkan Untuk pemasangan tiang bendera Setinggi 17 meter Yang ada di belakang kami Wow luar biasa Kita sampai saat ini pun masih bisa menyaksikan Tiang bendera yang saat itu Dibangun oleh Presiden Pada tahun 1950 Masih berdiri tegak hingga saat ini Menjadi simbol bagaimana 17 meter itu Merupakan simbol Hari kemerdekaan kita Nah rupanya gede Selain cerita soal Istana Merdeka Ketika itu bendera pusaka Di tahun 1950 Itu juga ada ceritanya Nah rupanya pada Hari kemerdekaan Kut kelima Republik Indonesia Di tahun 1950 Itu bendera pusakanya Sempat dijahit ulang Wow Kenapa itu? Nah ini terpaksa Dipisahkan kedua warnanya Yang putih Sama yang merah Saat peristiwa serangan agresi Militer Belanda 1 Oke Nah Disitu diceritakan Bahwa bendera harus diselamatkan Untuk dikibarkan lagi nanti Pada waktunya Nah Soekarno memerintahkan Mutahar selaku Ajudan pribadinya Untuk menyelamatkan Bendera pusaka itu Baik Nah ini kemudian diletakkan Di sebuah peti besi Kemudian sebelum berangkat Ke Yogyakarta Karena ketika itu sempat Ibu kota Indonesia itu Ada di Yogyakarta Soekarno Meminta mutahar Untuk menyerahkan Kembali bendera tersebut Kepada Soekarno Nah Kemudian Gimana nih caranya Supaya Supaya bendera ini Tidak ketahuan Tidak disita oleh Belanda Tidak disita Nah rupanya Kemudian di Dedel itu Dipisah menjadi dua Supaya Tersamarkan ya Iya betul Bukan bendera ini Cuman Kain aja ini Nah yang warna putih Ini diselipin di bajunya Wow Di bajunya Pak Mutahar Kemudian yang Merahnya itu Dimasukin ke tas Koper Koper bajunya Saya ini bagaimana Di bawah ke Yogyakarta Perjuangan yang luar biasa Saat itu Untuk mengibarkan Bendera Sangsaka Merah Putih Yang menjadi simbol Kemerdekaan kita Sebagai sebuah Bangsa dan negara Atas kolonialisasi Belanda saat itu Yang hampir 350 tahun ya Betul Belanda dan Jepang Belanda dan Jepang ya Itu kita harus Sangat Menarik Kita harus sangat Menghargai Menghargai Begitu ya Kita harus mengingat Jasa-jasa mereka Kalau tidak Kita tidak akan bisa Tidak akan ada disini Mungkin saat ini Iya Iya kan Dan kita akan Terus pemirsa Untuk Melaporkan langsung Jalannya Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-79 Langsung dari Istana Merdeka Jakarta Karena kita masih Terus menanti Undangan-undangan Yang nantinya Akan hadir disini Kalau biasanya Jam-jam segini Sudah rame Termasuk juga Warga Itu bisa hadir disini Nanti Anissa Bisa hadir disini Ada yang menggunakan Baju adat mereka Gitu ya Ini saya hari ini Pakai riau Ini gede Pakai apa ya Hari ini Pakai Baju dari Lampung Lampung luar biasa Mewah ya Oke baik Untuk sementara Kita kembalikan dulu Ke Fani Dan Pram Di studio Mungkin untuk Memantau seperti apa Suasana Di KN Silahkan Silahkan Fani Dan Pram Gede Anissa Dasuki Dan juga Gede Satria Melaporkan langsung Dari wilayah Salah satu wilayah Yang paling strategis Untuk melihat Bagaimana peringatan Hari ulang tahun Ke-79 Indonesia Di Istana Merdeka Hari ini Aduh Melihat Mahkotanya Gede Dan juga Mahkotanya Anissa Dasuki Ini lagi-lagi Kembali mengingatkan Kita semuanya Ya Pram Dan juga pemirsa Bahwa Betapa meriahnya Betapa megahnya Budaya yang kita punya Nah ini Selamat guys Juga sebagai bentuk Ini semangat nasionalisme kita Semangat juang kita Pada hari ini Kalau tanpa Adanya Para pejuang Ketika tahun 45 tadi Kita gak mungkin Pakai-pakai ini Saat ini Betul Seperti tadi ya Sekelumi sejarah Yang juga disampaikan Oleh Anissa Dan juga Gede ketika melaporkan Bagaimana persiapan Dari peringatan Hari ini Di Istana Merdeka Kita lagi-lagi Diingatkan kembali ya Bahwa perjuangan tersebut Tidak udah Pram Benar sekali pemirsa Nah pemirsa menyambut Hari kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 Pemirsa Bendera Merah Putih Sepanjang 200 meter Ini di Bentanggam Di Kawasan Pantahiu Paus Batu Barami Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Tapi Tahan dulu informasi Selengkapnya ya Setelah jadi pemirsa Tetaplah bersama kami M K slippery Pemirsa K K Terima kasih.